Intro Halo telers, jumpa kembali dengan Jul Alans dalam VB's Morning Call. Jatuhnya kembali harga minyak mentah dunia memberikan tekanan terhadap pedangang bursa saham yang masyarakat dimana di hari tadi indeks Dow Jones ditutup melemah 0,06% yang dipimpin oleh peleman saham Keterpilar dan juga saham IBM. S&P 500 turun 0,15% yang dilemahkan oleh anjloknya saham energi hingga 2%. Untuk Nasdaq justru mengalami penguatan 0,42% yang hampir menyentuh level 5.000 yang tertinggi pada sejak bulan Maret 2.000 dan dikuatkan oleh saham Google dan saham Avago Technologies. Untuk pedangang bursa saham Asia pagi hari ini dibuka dengan mix mengikuti arahan Wall Street yang ditutup di hari tadi pasca pelemahan harga minyak dunia. Dan pagi hari ini kecuali Nikkei yang mengalami penguatan oleh pelemahan Yen yang naik 0,3% dan data ekonomi yang melemah tidak memberikan tekanan kepada pedangang bursa saham pagi hari ini. Dan indeks Kospi mengalami pelemahan 0,1% yang dilemahkan oleh pelemahan saham-saham Blue Chip seperti Posco, Samsung Electronics dan juga saham Hyundai. Untuk bursa saham Australia turun 0,4% yang dilemahkan oleh saham energi dan juga saham tambang. Dari pasar komoditi kami melaporkan harga emas mengalami penguatan 0,37% ke posisi 1.209,10 USD per try ons yang dilemahkan oleh sentimen pernyataan Janet Yellen yang belum memberikan kepastian mengenai suku bunga Amerika Serikat. Dan harga minyak mentah dunia anjlok 5,5% ke posisi 48,17 USD per barel yang disebabkan oleh data pasokan minyak Amerika Serikat yang kembali memecahkan rekor di mana minggu lalu naik 8,4 juta barel sehingga total pasokan Amerika Serikat menjadi 434,07 juta barel dan ini merupakan pasokan yang paling benar besar. Untuk pasar falas, dolar Amerika Serikat mengalami penguatan tertinggi selama satu bulan yang disebabkan oleh data ekonomi yang positif seperti data inflasi dan juga data durable goods order dan pada pagi hari ini ponseling terhadap USD mengalami penguatan 0,12% ke posisi 1,5422 kursi euro terhadap USD naik 0,12% ke posisi 1,1212 dan kursi dolar terhadap yen turun 0,11% ke posisi 1,19,28 untuk IHSG setelah kemarin sore ditutup mengalami penguatan 0,12% ke posisi yang tertinggi 5,451,42 hari ini IHSG diperkirakan mengalami pelemahan terbatas oleh menguatnya IHSG pada perdagangan-perdagangan sebelumnya dan ada di dalam kisaran support 5,330 sampai 5,350 kisaran resistance di 5,450 sampai 5,465 saham-saham yang perlu diperhatikan pada perdagangan hari ini kami mengarahkan saham SSMS, saham BJBR, saham LNIK, dan saham TLKM Demikian Vibis Morning Call pagi hari ini Semoga bermanfaat, happy trading dan salam Vibis selamat menikmati Terima kasih telah menonton!